Nah, for today, position paper will be our discussion in our second class. Jadi, ini kelas kedua kita. Total ada empat ya, kemarin tuh ada yang bertanya. Total tuh ada empat, dan sekarang tuh kelas kedua berarti sisa dua kelas lagi. Kelas yang ketiga tuh bahas simulation, kelas yang terakhir tuh bahas drive resolution. Nah, yang kedua nih, yang sekarang, kita akan bahas tentang position paper. Nah, sebelumnya teman-teman bisa sambil buka grup WhatsApp, itu sudah aku kirim buat PowerPoint dan juga modulnya, dan juga contohnya yang aneks ya. Itu contoh position papernya. Nah, sekarang kita akan coba belajar dikit-dikit dulu tentang struktur dari position paper itu. Dan dari situ kita belajar ke contohnya langsung. Jadi, kalau di MUN School itu kita belajar nggak cuma teori, tapi juga praktik ya, seperti biasa ya. Nah, untuk position paper sendiri, itu tuh dokumen yang ada di MUN. Satu dari beberapa dokumen di MUN yang teman-teman harus buat, tapi dalam hal ini tuh konteksnya buat individual. Jadi, di sini dibuatnya itu oleh satu negara, dan tidak dibuat secara kelompok. Buatnya oleh satu negara, plus hanya tentang negara yang pembuatnya. Jadi, kalau misalkan yang buat Indonesia, ya berarti Indonesia bikin position paper tentang Indonesia, jangan tentang negara lain. Gitu ya. Nah, setelah itu, kalau kita udah tahu what is position paper, kita juga bisa tahu nih nanti, why do we need to write position papers? Kenapa kita harus buat position paper? Kalau nggak buat gimana? Kalau kita buatnya asal-asalan tuh kenapa? Nah, ini dua pertanyaan ini tuh pengen coba kita jawab di pertemuan hari ini. Nah, pertama what is position paper? Position paper sesuai namanya itu paper yang memuat posisi kita terhadap suatu isu. Kita di sini tuh maksudnya negara. Jadi, tulis berdasarkan perspektif negara kita yang kita wakili. Kemarin kita udah jelasin ya di kelas pertama, kalau di MUN itu kata kuncinya adalah merepresentasikan negara, mewakili negara. Bukan kita mewakili diri kita sendiri. Dan bukan negara nunjuk kita, terus kita ngomongin berdasarkan pendapat pribadi kita, bukan. Tapi, we are acting as a diplomat. That is why we have to represent our country's interest in the UN proceedings. Nah, position paper dibuat untuk itu. Untuk ngasih tahu ke negara-negara, cuy, bahasanya gitu ya, cuy, pendapat gue tuh ini loh, cuy, pandangan gue tuh terhadap topik ini tuh ini loh. Nah, bedanya adalah position paper ini dibuat sebelum conference-nya mulai. Jadi, sebelum lomba, sebelum acara, itu harus udah dibuat dan nanti dikumpulkan juga saat sebelum hari pertama. Jadi, ini bukan dibuat saat nanti conference-nya mulai. Jadi, ini dibuat di rumah yang berarti teman-teman bisa sambil buka laptop, sambil baca-baca, sambil buka HP. Itu dipersilakan banget. Karena emang tujuannya adalah untuk dibuat sedetail mungkin. Selain submitted to the conference, submitted to the secretariat before the conference, yang ada di isi position paper itu ada dua hal. Pertama, summary of the policy, rangkuman dari kebijakan yang teman-teman bawakan di negeri masing-masing. Lalu, yang terakhir adalah kedudukan. Kedudukan itu beda sama policy. Kalau policy itu, kalau di Indonesia misalkan, policy-nya adalah pelarangan mudik, vaksinasi dengan prioritas tenaga kesehatan dan lansia dulu, terus PSBB, PPKM, dan sebagainya. Itu kebijakan. Nama programnya. Kalau stance itu umum, dia itu kedudukan pendapat kita, opini kita terhadap suatu isu. Misalkan di Indonesia, kalau ditanya Indonesia sama COVID itu pro apa kontra sih? Maksudnya percaya apa enggak sih? Jawabannya percaya. Karena Indonesia menyelenggarakan protokol kesehatan pada wilayah-wilayahnya. Tapi di saat yang sama, Indonesia mau ekonomi tetap jalan. Sehingga kita perlu ada ekonomi jalan, kesehatan jalan. Kan kalau Indonesia gitu ya? Itu contoh position paper. Nah, untuk apa yang ada dalam position paper sendiri, itu dia maksimal dua halaman biasanya. Tapi ada juga yang satu setengah, bahkan ada yang satu halaman. Tergantung dari kebijakan penyelenggaranya. Jadi kalau penyelenggaranya bilang satu halaman, ya kalian bikin satu halaman. Atau dua halaman including references, maka ikutin apa yang dimauin sama si organisernya ini. Jangan dilebihin, jangan dikurangin atau ditiadakan bahkan. Gitu ya. Nah, terus reference ini fungsinya adalah untuk menopang keilmiahan atau kebenaran ilmiah dari apa yang sudah teman-teman tulis di position paper teman-teman. Jadi kalau misalkan ngutip data, angka misalkan 90% penduduk Indonesia baru mengalami ini, 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 itu datanya dapat dari mana dicantumkan. Kalau dari kementerian, ya cantumin nama kementeriannya. Kalau dari lembaga riset, cantumin lembaga risetnya. Gitu ya. Pastiin data-data yang teman-teman pakai itu untuk menunjang apa yang mau teman-teman tulis di position paper. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai teman-teman itu menulis position paper A, tapi yang teman-teman pakai datanya itu data B yang jauh berbeda. Pastiin seragam dan saling mendukung satu sama lain. Kontennya adalah national stance. Isinya adalah kita sebagai negara ini ngeliatnya gimana ini satu isu ini. Dan nanti kita baru bahas topiknya. When and where kita kumpulinnya sebelum conference dan dikumpulinnya berdasarkan ketentuan dari penyelenggara. Apakah via email, apakah via WhatsApp boleh. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing penyelenggara. Oke, before I move on to why do we need to write a position paper, aku pengen coba share skin dulu tentang contoh position paper itu sendiri yang menurut aku gak kalah penting. Nah, di position paper ini, ini teman-teman bisa lihat di layar. Di sini itu negara yang menulisnya adalah Republic of Austria. Nama councilnya UN General Assembly. Topiknya ada yang ketiga nih. Global migration and its impact towards national security and human rights. Ditulis oleh si Willis Meliana Mufli dari Universitas Dasmar. Nah, ini logonya si Austria ini sebelah kiri. Logo coat of arms-nya ya. Pancasila-nya mereka lah. Nah, ini adalah namanya bagian heading dari position paper. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Teman-teman mau pakai coat of arms, teman-teman mau pakai bendera, itu dipersilakan banget, sekreatif mungkin aja. Tapi yang penting informasi tiga ini harus ada ya. Negaranya apa, topiknya apa, sama councilnya apa. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian pertama ada quotes ya. Stopping and returning illegal migrants, the right countries of origin must become standard procedure. Oleh Sebastian Kurz, former councillor of Austria. Nah, di sini teman-teman dari Republic of Austria itu menempatkan quotes ini untuk memberikan kreativitas aja sebenarnya. Jadi, untuk mempertegas posisi Austria dalam hal global migration, dia pakai salah satu quotes cancellernya yang bilang bahwa yang namanya kita stop dan juga mengembalikan illegal migrants itu ke negara asalnya harus menjadi sesuatu yang standar, sesuatu yang biasa aja. Malah menjadi prosedur yang formal. Nah, di sini kita udah bisa menilai bahwa oh si Austria ini kurang lebih itu pendapatnya kayak gini loh. Apakah ini wajib? Kata Mutiara jawabannya enggak. Jadi, dipersilakan. Mau langsung paragraf pertama boleh, mau ada kata Mutiara-nya juga boleh. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian pertama, di sini tuh dia ngejelasin dulu nih secara umum. Migration tuh apa sih? Ya kan, dia jelasin dulu datanya tuh gimana. Terus kalau teman-teman lihat nih, di akhir kali, ada angka satu yang naik dikit, ini namanya footnote. Di bawahnya nih ada. Nah, ini angka satu. Oh, berarti kalau di sini taruh satu, berarti artinya dia ngambil data itu dari PBB, website-nya ini. Nah, ini ngejelasin secara umum dulu. Nanti paragraf kedua, baru teman-teman masuk ke PBB secara umum. Past action. Yang kemarin ya, kita udah bahasin. Past action, dan juga past international action dari negara-negara lain juga bisa. Ini buat ngebandingin, apa sih yang kurang dari kemarin? Apa sih yang perlu ditambahin lagi? Dan sebagainya. Baru masuk ke paragraf ketiga itu, paragrafnya Austria. Baru jelasin Austria ini udah ngapain aja. Kalau dua paragraf pertama ini kan teman-teman nggak melihat kata Austria. Dia tuh baru masuk di paragraf ketiga. Karena emang secara struktur seperti itu. Kita jelasin dulu secara umum, baru nanti secara khusus negara di paragraf yang ketiga. Nah, di sini Australia nggak jelasin nih. Oh, dia punya hukum namanya Asylum Act of 1991, which makes Austria more restrictive towards immigrants. Itu bisa dijelasin sampai segitunya. Sebutin hukumnya apa, kebijakannya apa, tahun berapa, sekarang sedang apa, 5W1H aja. Nanti dimasukin, dimasukin ke paragraf yang ketiga. Nah, nanti setelah itu, baru teman-teman masuk ke solusi. Nah, nanti solusinya ini apa nih? Berdasarkan pertimbangan ini, berdasarkan sejarahnya, berdasarkan apa yang sudah kita lakukan, berdasarkan apa yang kurang, maka kita bisa menghadirkan solusi berupa. Nah, di sini dia pakai namanya Jogja Agreement. Nah, di halaman kedua, dia jelasin tuh, oh, Jogja Agreement ini pertama ada International Data Collection for Emergency Migrant. Terus, mereka kedua ngusulin bahwa perlu adanya International Temporary Entry Permission, atau ITAP. Terus, nanti yang terakhir baru Safe Deportation of Immigrant Standard. Nah, ini masing-masing solusinya ini dijelasin nih, oh, this program is to collect data for Migrant that they should leave their country as soon as possible. Nah, ini hal-hal kayak gini harus dijelasin, so jelas-jelas mungkin ya. Biar solusinya tuh jelas. Karena kalau paragraf dua ini nggak ada nih, dan cuma paragraf yang pertama ini aja, cuma judulnya aja, tuh orang kan bingung, ini data collection, siapa yang meriksa datanya, siapa yang ngolah datanya, terus emergency migrant tuh, emergency maksudnya gimana, itu tuh dijelasinnya, ya diparagraf, kalau nggak diparagraf, orang bingung. Ya kan? Terus, establishment of temporary entry permission, atau ITAP. Nah, di sini tuh ITAP tuh seperti international visa, atau legal permission for migrants that collect their data through international data collection of emergency migrants. Nah, jadi, di sini teman-teman bisa lo saling kait-kaitin lagi dari solusi dua ke solusi pertama, atau solusi pertama ke solusi kedua, tuh bisa banget. Itu buat tunjukin bahwa teman-teman tuh paham. Teman-teman paham tentang solusi yang teman-teman mau bawa. Jadi, kalau saling berhubungan, berarti teman-teman kan bisa ngerti, oh ternyata kurangnya di sini loh, lebihnya tuh di sini loh, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, nanti, kalau misalkan tiga nih, nggak harus tiga sih, mau dua, mau satu, mau berapa, selama masih muat, paper-nya no problem, nah nanti baru ditutup dengan closing statement. Republic of Austria believes that Jagdjö agreement could accommodate the national security and protect the human rights of migrants at the same time. Moreover, Austria would be very open for further discussion and collaboration with other member states regarding the solutions to the issue. Nah, ini bisa juga nih, kayak gini. Jadi, ada closing-nya. Jangan dibiarin ngegantung di sini. Jelasin dulu, closing-nya apa nih, yang oke nih. Gitu kan, kalau di sini dibilang, Austria percaya bahwa si agreement Jogja ini, itu tuh bisa lo ngebalance seantara security keamanan nasional sama perlindungan hak asasi manusia dari para migrant ini. Nah, nanti halaman terakhir baru references-nya. Nama jurnalnya apa, website-nya apa, deklarasi atau hukumnya apa, itu ditaruh di sini. Oke, so far, is there any question on that? Karena menurut gue, itu lumayan kompleks. Untuk contoh-contohnya, teman-teman bisa lihat lagi di grup WhatsApp, itu udah ada. Nah, ini mungkin teman-teman bisa pahamin dulu bahwa position paper itu punya dua fungsi ya. Pertama, untuk biar kita eligible sama awards yang ada. Jadi kan MUN itu kan sebenarnya lomba juga ya, di mana ada yang juara satu, ada yang juara dua, dan sebagainya. Nah, di MUN itu ada awards namanya best position paper. Kalau teman-teman mau menang ini, ya teman-teman mau nggak mau harus bikin position paper. Tapi sebenarnya nggak wajib juga. Teman-teman tetap bisa ikut MUN meskipun nggak bikin position paper. Tetapi, however, ingat bahwa beberapa panitia itu, kalau misalkan ketahuan, ataupun ternyata kita tahu nih, mereka tahu nih, bahwa kalian nggak bikin position paper, maka meskipun kalian bagus nanti MUN-nya, performnya bagus, itu nggak bisa eligible for awards, best delegate, most outstanding, honorable mention, itu nggak bisa. Untuk beberapa panitia dan kayak gitu. Karena menurut mereka, yang namanya bikin position paper itu adalah standard procedure yang harus kalian ikuti. sehingga kalian harus buat. Jadi, kalau nggak buat, nanti bahaya. Bahkan bisa jadi kalian harusnya menang, tapi pas caranya lihat, ah, ini anak nggak bikin position paper nih. Ya kan, they don't respect the deadlines gitu. Misalkan, itu bisa jadi nggak dimenangin. yang pertama. Yang kedua, help your understanding, to help you map your national interest, resolution, and background regarding the issue, position paper itu jadi sesuatu yang penting. Karena teman-teman jadi punya pegangan nih. Teman-teman punya pegangan tentang caranya bikin summary dari policy, teman-teman. Dan itu akan ngebantu banget. Karena position paper kan boleh dibuka-buka lagi nanti pas MUN. Masuk ke MUN tuh udah nggak ada lagi sesi bikin position paper. jadi emang bagus banget kalau dibuat before the conference. Gitu ya. Nah, ini position paper structure. I'm gonna give you around 30 seconds buat baca dulu. Silahkan dari topik sampai solusi. Nanti kita coba bahas lagi. Oke. Udah ya. 30 seconds. Teman-teman bisa langsung paham bahwa structure position paper itu ada 4. Topik background, past action, country stances, sama solution. Sekarang kita ke topik background dulu. Yang namanya topik background berarti kita menjelaskan sesuatu itu dalam kondisi yang sangat-sangat efisien. Sehingga jangan semua informasi itu dimasukin. Cukup yang penting-penting aja. Nah, cara taunya yang penting sama yang nggak gimana? Itu teman-teman harus riset sendiri. Cari tahu sendiri. Kira-kira kalau kita bahas topik ini, cocok nggak ya kalau gue taruh informasi ini? Kalau gue bahas COVID, cocok kayaknya kalau gue bahas virus yang lain. Perlu nggak sih gue bahas virus yang lain? Atau gue cukup fokus di COVID aja? Nah, yang kayak gini-gini tuh harus teman-teman cari tahu dengan cara riset sendiri. Riset mandiri. Nah, selain kita describe in a vision way, kita juga focus on the important things. such as misalkan reason-nya, kenapa kok isunya bisa muncul, obstacle-nya apa, process of the event apa, dan sebagainya. Past action. Past action itu adalah apa yang bisa dilakukan oleh PBB ataupun komunitas internasional secara keseluruhan. Nanti dianalisis tuh tentang loopholes dan juga apa yang membuat mereka fail. What becomes a failure at the end tuh apa? Terus suksesnya juga apa? Biar kita tahu, oh nanti next time kita harus kayak gini lagi ya. Oh next time kita jangan kayak gini ya. Terus dijelasin tuh sejelas-jelasnya di past action. Seperti contoh yang tadi ditampilin sebelumnya. Itu kan dia ngejelasin bahwa kondisi sekarang tuh kita nggak ada dokumen tentang ini atau kita nggak ada pengaturan tentang ini sehingga susah. Itu bisa dijelasin juga. Country stance. Ini research on how your country perspective towards the issue is made. Jadi, perspektif kita sebagai negara itu gimana sih terhadap suatu isu setuju banget kah? 75% setuju kah? Atau gimana? Itu harus dijelasin. Baru nanti masuk ke solution. Propose some solution that may be helpful towards the issue. Dan jangan lupa karmas. Karmas itu adalah question a resolution must answer. Jadi, ada nanti di Stadiga tuh beberapa pertanyaan yang dikasih sama chair yang harus kita bisa jawab dan tahu jawabannya buat nanti didebatin di formilnya. Di kasusnya. di sidang ini. Question or resolution must answer. Pertanyaan yang harus dijawab oleh resolusi. Empat struktur ini akan menjadi pegangan teman-teman. Dalam hal menilai apakah negara teman-teman ini stansnya itu 100% setuju atau nggak setuju dan sebagainya. Gitu ya. ini untuk what makes a good position paper. Kalau misalkan kita lihat teman-teman semuanya di sini kita harus tahu beberapa teknik dalam membuat position paper. Dimana ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu nih. what makes a good position paper. Pertama ada on track following the mechanism and rule of our procedure. Terus ada comprehensive lengkap gitu ya. Ada national backgroundnya, ada international actionnya, terus ada terakhir precise. Jadi tepat gitu ya. Give argument yang clear, mechanism yang clear. gitu. Nah nanti dari situ teman-teman bisa menghasilkan data evidence-nya dan sebagainya. Gitu ya. Itu tentang position paper. Yang baik. Yang baik. Nah ini tentang when doing research you need to search beberapa hal. Nah teman-teman bisa lihat nih di sini bahwa ada profile, ada status, ada past action, ada past convention, policy, dan solution. Nah sekarang gue pengen coba teman-teman berlatih soal ini. Kita coba buka di teman-teman silahkan yang di laptop atau di HP bisa buka zoom chatnya. Nah ini aku mau tulis kalau gak salah udah ya kemarin atau aku beda kelas aku lupa. Nanti aku akan sebut problemnya apa terus nanti kalian harus cari solusinya apa. Gitu ya. Biar seru ya. Biar interaktif ya. Nah misalkan problemnya adalah covid makin naik kasusnya. Solusinya apa. Nah ini ini biar bisa riset kecil-kecil dulu ya. Nah misalkan misalkan gue jawabin. Solusinya adalah pelarangan mudik. Nah teman-teman silahkan tulis solusi versi teman-teman. Di sini problemnya covid tuh makin naik kasusnya. Solusinya apa. Kalau menurut gue mudik harus dilarang. Ini menurut gue doang. Kalau menurut teman-teman gimana? Coba tulis langsung di zoom chat and make sure itu dikirim ke everyone biar yang lain tuh bisa lihat. Nggak ada yang salah nggak ada yang bener dalam hal ini silahkan ditulis jawaban teman-teman. Nggak usah panjang-panjang ya dua kata kayak gini boleh kalimat juga boleh asal jangan paragraf aja ya kebanyakan soalnya. Oke silahkan dimasukin ke zoom chat. Oke ini udah ada masuk nih satu. Oke. Ayo mana lagi nih? Baru tiga nih. Oke kita baca dulu ya. Dari yang pertama tuh ada Atta Kalista. Atta Kalista bilang gini. Salusnya setiap warga diwajibkan swab rutin. Nah ini juga bener. Jadi logikanya problemnya itu kan covid naik. Kalau covid naik tuh artinya apa? Artinya kan makin banyak yang kena kan yang tertular gitu kan. Nah kalau kita nggak tahu data siapa aja yang belum tertular dan mana aja yang tertular itu kita akan susah untuk mengukur kapan sih kita mau ketat banget nih foto kesehatannya dan kapan mau kita santaiin dulu gitu kan. Nah dengan kita swab test rutin itu kita bisa tahu data tersebut. Jadi solusinya itu bisa nyambung nih. Itu dari Kalista. Nah dari BNK pembatasan tempat rekreasi dan mal. Ini juga juga bener. Karena covid itu naik apabila tempatnya kerumunan. Sedangkan di Jabodetabek terutama ya tempat yang paling berkerumun adalah mal dan juga tempat rekreasi. Nah ini dari Hani ada PSBB dan memperketat protokol kesehatan. Kata Regatra ada lockdown. Terus dari Keza juga lockdown. Dari Ardelia rajin jaga kebersihan cuci tangan. Sahara bilang setiap warga harus taut protokol kesehatan. Kalau kata Rosananda ada hukuman bagi yang melanggar protokol kesehatan. Revalina vaksinasi. Sesha bilang memberi ketat protokol. Gina bilangnya bagi-bagi vaksin dengan lebih cepat, luas, dan merata. Kalau kata Visela vaksinasi yang merata di seluruh Indonesia dengan memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Makasih semuanya yang udah jawab. I really appreciate it. Dan ini cara teman-teman mengukur riset teman-teman. Jadi biar teman-teman itu bisa paham solusi terbaik terhadap suatu masalah. Teman-teman itu harus lihat dulu kira-kira kalau problemnya ini didiemin aja apa aja sih konsekuensi yang bisa muncul. Misalkan kalau COVID udah COVID nih protokol kesehatannya itu didiemin aja gitu kan. Nggak ditegakkan. Berarti kalau dibiarin terus COVID itu akan terus naik tuh kasusnya. Kalau terus naik COVID kan ada juga yang membuat kasusnya meninggal. Nanti orang tuh banyak yang meninggal. Kalau orang banyak yang meninggal ya ekonomi negara runtuh gitu kan. dan itu akan mengancam mereka-mereka yang masih hidup. Nah hal-hal kayak gini yang harus teman-teman taruh nih. Nah kalau di resep pertama tuh kita harus country profile itu harus tahu dulu. Tapi bukan berarti teman-teman tuh harus tahu negara suatu negara gitu ya. Teman-teman harus cari tahu berapa luas negaranya berapa meter berapa kilometer terus nama gunung tertinggi di sana apa atau nama-nama sukunya itu nggak usah. Cukup yang berkaitan dan relevan sama isu aja. Kalau ngomongin COVID yaudah bahas negaranya dari segi COVID. Kita nggak perlu bahas berapa pulau yang dia punya atau berapa banyak tambang emas yang dia punya di dalam tanah. Itu nggak usah. Jadi country profile itu bukan bikin biodata. Tapi cari tahu data-data yang relevan terhadap suatu negara jika kita bicara suatu isu. Status. Topic background dan status quo. Ini adalah di mana teman-teman itu menjelaskan topic background-nya itu apa terus status quo-nya itu gimana. Status quo itu adalah kondisi sekarang. Jadi topic background itu bicara tentang latar belakang sejarahnya latar belakang masa lalunya status quo itu bahas saat ini itu gimana. Apa aja sih yang menjadi hal-hal yang masih dilakukan sekarang. Oh status quo-nya adalah sekarang kita masih PSBB dan sebagainya. Itu dijelasin juga di bagian riset position paper teman-teman. Nanti baru masuk ke past action. International action dan juga past convention. Nah, past convention dan international action ini dia itu sifatnya untuk kasih tahu dari hal-hal yang sudah dikerjain di suatu isu apa sih yang perlu kita perbaiki. Apa sih yang perlu kita perhatikan next time. Dan apa sih yang perlu kita cari tahu terhadap hal-hal tersebut. Nah, nanti dari situ kita baru bisa belajar tentang policy, country policy. Kita bicara oh Indonesia itu kebijakannya PSBB Indonesia itu kebijakannya larangan mudik misalkan. Yang kayak gitu-gitu teman-teman cari tahu nanti digabungin itu semuanya tuh profilnya, statusnya, riset terhadap past action. Oh kita tuh ternyata bisa lo ngambil policy itu ini nanti next time. Solusinya adalah ini, ini, dan ini. Nah, ini teman-teman nih teman-teman lihat di layarnya jadi alurnya tuh gini ini profil kesini status past action kesini lagi policy baru solution. Nah, urutannya gitu. Kayak ular aja. Nanti setelah udah paham alurnya teman-teman tinggal buat seperti yang tadi di contoh. Di contoh tadi. Oke. disini aku mau coba membuat buka modulnya karena kebetulan modulnya juga bagus banget itu kita bisa sambil baca-baca tentang position paper yang ada di MUN tuh seperti apa sih. Gitu ya. Oke. Sebelum aku share screen ada yang mau bertanya tentang sejauh ini? Oke. Fafa, silahkan Fafa. Kalau mau bertanya. Saya mau bertanya untuk waktu kita mikir position papers itu apa kita boleh nambahin ide-ide dari diri kita sendiri atau kita cuma ngembangin kayak undang-undang atau kayak kebijakan dari negara yang kita wakilin aja. Oke. Thank you, Fafa. Oke. Ini pertanyaan yang bagus banget. Karena kita ngewakili negara boleh nggak sih kita pakai pendapat menurut kita pribadi gitu ya? Apa sih yang bisa kita taruh atau kita cuma terbatas sama mengembangkan apa yang udah ada di peraturan? Jawabannya bisa. dengan catatan masih bersatu ini ya masih satu jalan sama kebijakan negaranya. Paham nggak? Jadi nggak apa-apa baru nggak apa-apa dari diri kita pribadi selama masih sejalan sama kebijakan negaranya. Contoh kita pengen vaksin di Indonesia kan Indonesia kan udah ada vaksin ya. Kita pengen vaksinnya itu dilakukan fokusnya itu bukan siapa dulu tapi dari mana dulu. Misalkan gitu ya. dibandingkan kita fokus ke siapa-siapa yang dapat duluan mending kita fokus ke wilayahnya. Kita akan fokuskan di negara sorry di wilayah paling terluar paling terpencil wilayah pedesaan yang paling susah diakses kita akan mulai dari situ nanti perlahan demi perlahan baru ke kota-kota gede. Itu bisa aja itu kan pendapat pribadi orang ya. Misalkan gue berpendapat seperti itu tapi kalau dilihat Indonesia tetap dukung vaksinasi kok gitu kan sehingga masih sejalan sama kebijakan Indonesia yang bahkan menitik beratkan biar akses vaksin lebih luas gitu. Itu bisa. Jadi jawabannya bisa selama masih sejalan. Nah ini ada lagi question dari Ardeli ya. Kak cara cari risetnya dari mana dan di jurnal gitu apa di berita-berita. Jawabannya bisa dua-duanya bisa di berita bisa di di apa di jurnal juga tapi kalau di jurnal ini gue copas link yang oke banget namanya Google Scholar atau Google Cendeki ya bahasa Indonesia itu teman-teman cukup tulis apapun di situ nanti semua jurnal-jurnal yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan yang keren lah pokoknya itu bisa teman-teman download dari situ gratis ya itu juga bisa kalau mau dari berita juga bisa dari hasil survei data itu juga bisa ya jadi nggak terbatas sama satu-dua hal aja oke kita lanjut nih nah ini kalau tadi kan sedikit tentang position paper ya kalau di sini kita bisa lihat position paper itu adalah dokumen yang ngasih tahu tentang paragraf-paragraf kebijakan kita tapi selain itu selain kebijakan kita itu biasanya ada urutannya nih teman-teman bisa lihat ini di sini first paragraph topic background second paragraph country stance third paragraph past action fourth paragraph baru possible solution ya pastikan ini sesuai sama apa yang diminta sama study guide ya karena setiap MUN itu beda-beda teman-teman bisa lihat di bintangnya but what needs to be taken note is that the structure above is mostly used and sometimes can be different in various MUN conferences jadi tergantung conference MUNnya itu ngaturnya gimana nah dari situ kita bisa menilai gimana caranya untuk menentukan position paper kita nah ini kemudian teman-teman bisa lihat juga bahwa position paper yang bagus itu adalah yang mengikuti common structure yang tadi ya yang ada 6 tadi dan juga yang rapih rulesnya itu dipatuhi kalau emang maksimal 2 halaman ya maksimal 2 halaman jangan dibikin 3 gitu dan cari tahu 2 halaman ini termasuk reference apa di luar lebih banyak nanya lebih bagus kalau emang gak dijelasin di study guide-nya teman-teman bisa nanya langsung ke whatsapp panitinya aja cari tahu kak atau email kak ini yang bener tuh gimana karena dengan kita proaktif kita juga jadi dilihatkan sama oh ini anaknya proaktif jadi kita bisa bicara soal itu di MUN nah ini research tips boleh dibaca dulu 15 detik biar ada gambaran atau ya 20 detik dibaca dulu nanti kita bahas lagi oke aman ya lihat di yang di garis tebal sama di garis bawah country profile and also policy research on country profile as what will be represented will be on will be so on point to understand the senses nah itu akan bantu kita sendiri dan juga negara lain biar negara lain tuh tahu kita ini stemsnya seperti apa dari profil kita yang kita jelasin dan juga policy atau kebijakan status and recent situation disini kita akan coba jelasin tentang saat ini itu recent statusnya seperti apa misalkan Indonesia PSBB PSBB nya tuh udah pada tahap apa nih ya lagi gimana kondisinya apa yang harus kita perhatikan dan sebagainya terus ada juga past action and also contention ini yang tadi dijelasin di PPT yang lainnya apakah kita sudah melakukan sesuatu terhadap hal ini di masa lampau kalau udah apa yang kurang apa yang perlu diperbaiki itu harus dijelasin selengkap-lengkapnya ya terus terakhir untuk PPT ini adalah untuk bikin researchnya itu directionnya rapih ya arahnya tuh rapih on point and structurize pakai konsep 5W 1H what apa sih yang bikin solusinya beda kenapa solusinya urgent dimana solusinya kapan who how dan sebagainya harus lengkap-lengkapnya tapi dalam kondisi yang se-efektif efektif mungkin bingung ya bingung emang kita diminta lengkap tapi diminta efektif terus caranya gimana silahkan dibuat sesuai struktur yang ada dan pakai kalimat-kalimat yang penting aja itu tips dari gue biar gak semua informasi itu masuk emang sih beberapa informasi itu penting semuanya tapi kan gak semuanya relevan nah penting sama relevan itu beda penting itu mungkin karena dia itu punya informasi yang perlu orang tahu tapi relevan itu apakah berhubungan sama yang diperlukan oleh si council sama negaranya ini gitu jadi pastikan tidak hanya penting tetapi juga relevan gitu nah dua hal ini akan menjadi cara teman-teman membuat posisi paper yang baik dan juga menulisnya dengan rapih dan enak dibaca jadi orang tuh baca posisi paper teman-teman itu bisa langsung paham oh negara teman-teman tuh percayanya gini dan solusinya tuh harusnya gini gitu ya itu cara kita untuk menilai gimana caranya posisi paper kita itu menjadi lebih rapi oke aman ya ini baru research tips doang nanti ada lagi nih di PPT yang samping satu lagi itu ada tentang alurnya but for now are there any questions regarding research of position paper boleh kalau ada boleh nanya langsung kayak tadi favoritian boleh atau tulis di zoom chat juga boleh oke ini ada nih dari Gina Kak tentang past action itu kan bisa tentang yang dilakukan ke masalah yang mirip atau harus masalah yang sama misalnya kalau bahasnya covid bisa gak past actionnya dalam konteks black death nah jawabannya bisa banget kenapa ya karena covid baru terjadi kan tahun ini gak ada kan past action covid tahun 2005 gitu gak ada jadinya kita bisa pakai yang mirip contoh misalkan Gina nyontohin black death tapi pastiin konteksnya sama kalau covid ini virus jangan kita samain sama wabah yang bukan oleh virus gitu misalkan wabahnya karena bakteri bakteri itu virus ya gue gak ngerti sih cuman ya pokoknya kurang lebih gitu lah ya itu harus dicari tahu dulu konteksnya sama gak jangan kita pakai perumpamaan yang gak apple to apple ngebandingin apple ya sama apple jangan sama jeruk gitu nah biar apple to apple teman-teman harus bahasanya ya ditelanjangi topiknya jadi dikulitin ini cocok gak ya sama covid konteksnya sama gak ya terus penyebabnya itu kurang lebih sama gak ya itu harus dicari tahu analoginya nanti dipakai buat hasil analisis teman-teman tapi jangan lupa pastiin kalau hal-hal kayak gini itu didukung sama hasil riset atau pendapat ahli jadi jangan pendapat kita pribadi aja gitu karena ini berkaitan dengan bukti ilmiah terhadap suatu fenomena ya gak sih dan itu harus berdasarkan riset yang jelas gitu ya oke thank you Gina buat pertanyaannya bagus banget dan oke nah kalau balik ke slide pertama past action kan di bagian ketiga ya itu sebenarnya interchangeable ya past action tuh bisa di bagian second paragraph dan country sense bisa di third paragraph jadi tergantung banget tapi yang pasti topik background tuh pasti di pertama possible solution pasti di akhir itu udah pasti jangan ditukar-tukar gak mungkin kita baru bahas background langsung bahas solusi padahal masalahnya apa aja kita gak tahu gitu ya itu contoh cara kita biar bisa nulis dengan baik di position paper oke aku akan lanjut untuk slide yang tadi yang tadi kita tuh structure ya ya sama-sama Gina thank you juga udah nanya ya yang mau nanya juga boleh langsung tulis di zoom chat nanti kita bahas bareng atau langsung di unmute juga it's no problem at all oke nah ini tadi 5W1H udah ya 5W1H udah nah ini special tips nah sebelum ke special tips sebelum kita bahas ini kita akan coba diskusi lagi nih di zoom chatbox biar seru kalau tadi kan udah ada 5W1H nya sekarang teman-teman apa ya gue akan coba kasih pertanyaan biar memicu kemampuan riset teman-teman secara secara berkala ya misalkan ada masalah ada masalah masalahnya itu adalah covid harusnya nggak dipaksin cukup PSBB atau protokol kesehatan diketapkan saja nah pertanyaannya kenapa kalian setuju sama ini nah jadi premisnya adalah kalian setuju jadi harus kasih tahu kenapa kalian setuju sama ini nggak boleh kasih tahu kalian nggak setuju misalkan setuju karena vaksin nggak efektif nah ini jawaban gue nih misalkan gitu ya setuju karena vaksin nggak efektif sehingga ya udah PSBB aja nanti secara alamiah mungkin mungkin nggak tahu sih cuman mungkin bisa terpecahkan silahkan tulis jawaban teman-teman di kolom zoom chat terhadap pertanyaan kenapa kalian setuju bahwa covid itu harusnya nggak divaksin setujunya karena apa silahkan ditulis kayak tadi nggak usah panjang-panjang pendek boleh jangan parah oke ini udah ada masuk satu nggak bisa Ardeli ya nggak boleh nggak setuju jadi harus setuju ini untuk melatih kalian biar dapat negara yang random nah kalau negaranya random kan kita kan mau nggak mau setuju nah ini kita coba latihan setujunya karena apa silahkan ditulis langsung aja di kolom zoom chat oke udah ada tiga ayo yang lain mana nih kita di zoom tuh ada 15 orang berarti 14 ya silahkan ditulis pendapat teman-teman oke udah ada lagi masuk dua yang lain yuk yuk ditulis pendapatnya untuk melatih berpikir kritis kita yang harus siap diuji kapan aja oke oke sip thank you nah kita lihat dari awal kata Bianca setuju karena vaksin hanya tindakan preventif dan bukan solutif oke kalau kata kalau kata kesak aku setuju karena PSBB dan prokes selama dijalani dengan baik itu udah lebih dari cukup kalau kata Gina setuju karena masih ada kasus yang divaksin dan kena lagi ya gitu jadi kalau PSBB langsung baik bisa dikendalikan oke sip mantap kalau kata Visela setuju karena orang yang divaksin tetap bisa kena oke kalau kata Fafa vaksin butuh waktu sehingga terlebih untuk negara yang banyak warganya sehingga PSBB jadi lebih efektif kalau kata Hani vaksin itu butuh waktu lama dan biayanya nggak sedikit sehingga mending PSBB dan protokol kalau kata Revalina setuju karena nggak mungkin semua orang bakal dapet vaksin oke kata Kalista setuju karena vaksin dipercaya tidak bisa menjadi solusi COVID dan protokol itu sudah bagus kalau kata Ardel vaksin belum tentu efektif karena masih ada kejadian yang kena lagi dan ada beberapa kondisi di Indonesia yang vaksinnya itu nggak layak pakai nah ini terakhir dari Regatra setuju karena beberapa warga yang divaksin terhadap anak-anak itu malah jadi lebih sakit sehingga mending PSBB karena lebih efektif oke jadi kebanyakan bilang karena setelah divaksin itu kena lagi terus juga biayanya mahal dan juga lama nah tadi ini adalah sesuatu yang kita coba pengen kalian latih untuk setuju terhadap hal yang kita pribadi nggak setuju karena kan kondisinya kita mau akhirin negara kita pribadi aduh gue sih pro banget vaksin tapi negara gue nggak nah gimana caranya biar kita bisa menyampaikan pesan tersebut agar agar pesannya tersampaikan dan juga aspirasi negara kita yang kita pakai itu tetap tersampaikan pula dan kita nggak kepleset ngomongin personal opinion kita pertama adalah out of the box research more into innovative solution cari ide-ide segar untuk memperkaya performance kita dalam committee sessionnya biar kita tahu bahwa position paper kita ini tuh ngebantu kita nanti itu position paper tuh jadi pegangan oh tadi gue udah bahas ini gue akan bahas ini setelah ini itu bisa kedua enrich your data enrich your data berarti teman-teman pastiin pakai data yang paling terbaru dan paling-paling relevan jangan pakai data terlalu tahun-tahun lama tapi juga datanya juga nggak bisa dipakaiin sebagai rujukan di position paper teman-teman jadi learn more about the facts and current news related to the topic of your council it will be your advantage to cope up current dynamics di real world situation kita tuh akan diuntungkan kalau misalkan kita tahu sekarang-sekarang ini tuh dinamikanya gimana sih di dunia gitu kan kalau kita cuma berpaku pada formal dokumen gitu ya dan nggak lihat realitanya gimana itu akan susah contoh protokol kesehatan udah dipelajarin rapi-rapi ternyata di lapangan itu nggak kayak gitu loh kondisinya bukan karena mereka nggak mau patuh tapi karena mereka tuh dituntut untuk kayak gitu gitu untuk bisa hadir di kerumunan karena mereka nyari kerja disitu nyari duit disitu kalau tempat yang nggak rumun mereka nggak bisa dapet duit itu bisa jadi argumen yang bisa kita pertimbangin juga oh masyarakat awam tuh ngeliatnya tuh kayak gini mikirnya tuh kayak gini datanya sih menunjukkan sih kayak gini sehingga gue bisa berkesimpulan seperti ini gitu ya out of the box and enrich your data oke terus oke it's time to check your homework jadi everyone kindly ini ya untuk yang udah ngirim aja ya gue udah ngecek beberapa dan homeworknya bagus-bagus banget gue suka karena temen-temen bisa bikin riset yang sangat-sangat menarik ya riset yang sangat-sangat menarik dan juga temen-temen bisa untuk mengembalikan kembali cerita yang pengen dibawa oleh suatu negara jadi diibaratin kita mewakili negara kita tuh bisa bikin cerita yang rapi di position paper kita untuk ngejelasin negara kita tuh kayak gini loh pendapatnya tuh kayak gini loh kayak gitu nah dari sini kita udah bisa menyusun solusi yang terbaik gitu solusi-solusi yang paling oke paling sesuai dan paling bermanfaat buat sebanyak mungkin negara gitu ya itu tentang position paper oke karena sisa beberapa menit lagi sorry kalau tadi kelamaan boleh ada yang mau bertanya silahkan sebelum kita lanjut ke 5W1H gue mau bahas lagi karena ini penting banget nanti contohnya ada di grup whatsapp ya silahkan if anyone wants to ask a question BTW sorry ya kalau misalkan di hari minggu soalnya kan mau lebaran nih Senin Selasa eh sorry iya minggu depan hari Rabu ya kalau nggak salah nah takutnya kalau misalkan kita seperti biasa di weekend yang minggu depannya hari Sabtunya itu takutnya mepet sama kegiatan teman-teman di lebaran gitu kan ya siapa tau kunjungan rumah atau apapun meskipun nggak boleh mudik ya mudik nggak boleh tapi jalan-jalan keluar rumah boleh itu gue bingung untuk konsepnya tapi yang pasti kalau teman-teman ada acara keluarga di waktu-waktu lebaran itu manfaatin aja waktunya buat kalian sama keluarga MUN schoolnya bisa kita cepetin di awal ataupun mepetin di akhir oke nah ini ada pertanyaan nih dari Bianca Kak kalau solusinya itu berpacu sama solusi dari negara luar yang udah pernah dipakai boleh nggak Kak jawabannya boleh tapi pastiin nggak 100% sama gitu ya biar apa biar kita bisa tau solusi yang udah kita punya meskipun sama sama yang udah dipakai paling nggak kita bisa ada inovasi yang ngebuat solusi kita ini beda apa nggak sama si solusi negara ini kok gitu Kak Abdur karena kita nggak bisa lihat solusi itu dari udah pernah apa belum kita tuh lihat solusi juga dari meskipun udah pernah nih kira-kira dia lebih banyak manfaatnya atau nggak ya dia lebih banyak minusnya atau plusnya ya nah dari situ kita udah bisa menilai tentang caranya kita membuat solusi yang sedikit berbeda meskipun secara umum dia sama nih atau mirip sama negara luar yang udah pernah pakai jadi jawabannya boleh dengan catatan diubah dikit dan dibuang jerauan yang jeleknya jadi kalau misalkan solusinya itu nggak solusinya bagus cuman dia nggak bagus di A, di B, di C nah A, B, C-nya dibuang ambil yang bagusnya aja itu jadi solusi kita malah jadi solusi yang sangat-sangat berbeda gitu ya itu tentang oke sama-sama itu tentang cara kita bikin solusinya nah di 10 menit terakhir gue mau coba bahas tentang 5W1 lagi tadi udah ya tadi udah cuman harus lihat masing-masing dari kata why dulu nih why why the solution is urgent kenapa sih solusi teman-teman tuh urgen urgen tuh apa sih urgen tuh genting kenapa sih harus pakai solusi teman-teman kenapa nggak solusi yang lain apa yang membuatnya beda itu yang harus teman-teman cari tahu jawabannya dengan cara riset riset dan riset jadi post-pub tuh tentang riset sebenarnya ya tentang riset dan dari situ teman-teman bisa belajar bahwa hasil risetnya tuh menunjukkan solusi ini urgent karena 1, 2, 3 gitu ya terus what what makes the solution different apa sih yang membuat solusinya beda gitu kan kalau tadi pertanyaannya siapa tadi pertanyaan Bianca bilang kalau udah mirip gimana tuh kak ya pastiin agak beda di satu hal gitu kan jadi nggak 100% sama jadi nggak apa-apa sama selama ada beda di satu dua halnya karena kan kita sebagai negara kan perspektifnya nggak semuanya berbeda kan negara Amerika punya perspektif sama kayak negara Kanada tapi belum tentu Amerika sama Meksiko sama ngeliatnya meskipun Amerika sama Meksiko tuh atas bawah kan di peta tapi bisa jadi mereka punya pendapat yang berbeda gitu where where the solution will be conducted nah ini tentang dimananya when itu kapan who itu siapa yang akan tanggung jawab dan how atau solution yang ini mau gimana jalaninnya itu bagian dari bagaimana ataupun kita biasanya nyebutnya mekanisme ya procedure mechanism dan sebagainya itu 5W 1H dari position paper yang harus teman-teman buat gitu ya nah sebenarnya udah sih ya buat hari ini itu itu dulu aja dulu mungkin ada yang mau ditanya teman-teman gue coba cari contoh sumber-sumber lain nah ini ada bagus nih nah ini oh ya gue baru ingat nih ada guide position paper yang teman-teman bisa pakai nah ini ini bagus banget nah teman-teman bisa cek grup whatsapp disitu ada position paper guide dari national MUN ini lengkap banget halamannya sampai 16 bahkan ya nah ini kalau teman-teman lihat mungkin gue share screen aja gue akan coba share screen nah ini bisa dibaca juga ini gue ingat banget baca ini di 2017 dan kepake banget sampai sekarang jadi ini tuh pegangan gue banget dalam bikin position paper dan ini lengkap banget parah semuanya ada disini ya tuh yang guidelines dihiraukan aja ya karena ini ini dibuat sama organisernya untuk lombanya dia jadi teman-teman bisa baca yang nah yang ini nih researching your position paper ya ini lengkap banget teman-teman bisa baca gue ingat banget pas baca ini tuh jadi dapat pencerahan banyak lah gitu nah all delegates should understand all the topics on their respective committee agenda nah ini ada pertanyaan-pertanyaan what essential questions are being raised nah ini buat ngebantu teman-teman nih what important documents are essential to your research oh kita perlu dokumen perjanjian ini dan ini dan ini itu harus cari tau juga terus nah ini oh ini lengkap banget deh research into how other intergovernmental organizations have addressed the topic nah ini jadi comprehensive banget ya nah ini the following are additional categories to research as you become familiar with your member state nah ini saat teman-teman udah dapet alokasi negaranya misalkan udah dapet negara Inggris nah teman-teman harus tau dulu nih populasi Inggris gimana geografinya gimana developmentnya mereka gimana freedom pressnya mereka gimana key foreign policies mereka tuh gimana ini jelas banget tinggal diketik aja di google ya educational access united kingdom atau environmental policies united kingdom nah ini enak banget buat dibaca ya terus nah ini saat untuk menulisnya ya introduction nah international and national presiden presiden tuh adalah kalau dihukum presiden itu adalah putusan pengadilan di masa lampau yang bisa dibilang landmark ya landmark tuh maksudnya kepake terus nih kalau misalkan ada kasus yang serupa pasti kita pakenya tuh ngeruncuk ke pendapat hakin di putusan yang ini itu kalau dihukum tapi secara umum ya presiden itu adalah constitute what has been done before to discuss a topic jadi untuk bahasa itu topik kita cari tau dulu what has been done before gitu nah dari situ kita bisa tau nih oh ternyata misalkan nih economic and social council di tahun 95 tuh pernah lalu bikin fourth world conference on women gitu nah itu kita cari tau nih conference nya ini bahasa apa nih apa yang belum apa yang kurang ya ini lengkap banget buat position papernya nah disini ada effective strategies juga ya strategi-strategi penting yang temen-temen bisa pake misalkan whenever using an acronym give the full name first and then baru akronim di parentesis ini juga bener ya jadi jangan kita taro singkatan dulu atau bahkan singkatan tanpa ada akronimnya itu perpanjangannya apa tapi panjangin dulu baru disingkat ya terus look to use the third person jadi pake kata rujuk pihak ketiga ya germany we the delegate of dan sebagainya nah when citing the UN resolution in your post pap list the UN entity that produced the resolution jadi jangan tulis resolusi tahun 2005 nomor 5 gitu jangan tapi tulis ini daripada kita nulis kayak gini nih yang A res 71 kan kita gak tau ya siapa yang ngeluarin kita tulisnya general assembly resolution 71 tahun 2015 gitu jadi kalo di UN tuh A tuh maksudnya assembly general assembly ya nah ini ya ini sisanya gak penting karena ini untuk mereka lomba mereka tapi yang penting itu adalah yang tips-tips yang diatas ini ya silahkan dibaca-baca dan oke karena udah habis waktunya ada yang mau bertanya terkait hal ini terkait position paper sorry contohnya udah aku kirim di group ya itu bisa dibaca-baca juga lalu 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 oke udah sih ya file-nya udah aku kirim semua any question so far oke mungkin sebelum ditutup juga position paper yang baik adalah yang strukturnya lengkap ya jadi temen-temen itu lihat aja struktur yang 6 tadi yang udah aku jelasin pegangan sama itu aja nanti strukturnya itu temen-temen taruh dulu di word misalkan tulis aja dulu topik background tulis pas action tulis nah nanti tulis paragraf di bawahnya ketik aja gitu kan 2x5 3x5 nanti kalau udah dirasa cukup baru topik backgroundnya tulisannya dihapus gitu nah nanti dari situ lanjutin lagi ke struktur-struktur berikutnya nah position paper tuh kayak gitu malah lebih bagus kayak gitu biar kita tahu oh ini tuh belum oh ini tuh belum dibandingkan kita buka word kita ketik dari awal tapi kita lupa strukturnya itu apa gitu ya itu juga gak kalah penting dan itu bisa dijadiin tips buat temen-temen biar paham cara nulis yang rapi terstruktur dan risetnya lengkap gitu ya oke ada lagi pertanyaan dari temen-temen boleh banget ditanya di zoom chat atau langsung via mic juga boleh makasih temen-temen ini udah aktif banget di zoom chatnya dan juga udah mau ngeluangin waktunya di hari minggu siang yang biasa kita berbahan thank you banget semoga ilmunya bermanfaat oke gak ada gak ada if not then kalian bisa oh ini ada satu hal yang belum gue share screen bentar sorry 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 5 minutes ya wait di halaman nah ini jadi kan kemarin udah pada bikin tugas yang riset udah pada bikin tugas yang riset sekarang bisa bikin position paper bisa bikin position paper satu halaman aja gak sebanyak-banyak terus pastiin ada datanya referensinya ada terus kasih tau riset-risetnya ini dari sumber apa aja plus kasih tau solusi sesuai struktur yang awal di powerpoint aja ikutin aja country stance terus pass action topic background dan sebagainya satu halaman aja gak sebaik-baiknya kalau udah selesai bisa dikirim personal chat ke grup eh sorry personal chat ke gue atau dikirim langsung ke grup juga boleh nanti kita review bareng-bareng ya ini gak wajib bagi yang sempet aja karena gue tau kalian pasti ada kesibukan masing-masing tapi kalau sempet silahkan banget dibuat nanti gue akan coba kasih feedback terhadap position paper teman-teman gitu ya terakhir seperti biasa slide-nya untuk memulai kita gak harus untuk memulai kita gak harus jadi orang yang keren tapi biar mulainya mulai gitu ya kalian harus mulai dari sekarang gitu oke untuk oke ini ada beberapa pertanyaan gramarnya harus bener gak yang position paper jawabannya iya jadi nanti pake fitur yang di microsoft word aja tuh itu kan ada cek ini ya cek gramar itu bisa dipake kalau bisa gramarnya bener dari Rivalina pertemuan ketiga kapan kah pertemuan ketiga tuh minggu depan minggu depan tapi untuk harinya gue belum bisa nentuin karena gue masih bingung antara dibikin hari Senin Selasa atau dibikin hari Minggunya aja atau Sabtu minggu depan tapi takutnya kan kalian lebaran tuh nah jadi nanti gue liat dulu ya coba koordinasi gue sama Panitia kalau emang udah oke nanti kita kabarin di grup terus oke topiknya apakah topiknya oh iya topiknya bebas apa aja mau covid mau apapun bebas tapi pastiin negaranya ada jadi kalau misalkan bahas tentang covid tentuin oh negara yang kita mau pakein jadi objek sorry subjek kita adalah Indonesia yaudah berarti tulis position papernya milik Indonesia tentang covid gitu ya apakah harus Indonesia nggak bebas negaranya siapa aja yang penting ada negara ada topiknya gitu ya oke kalau nggak ada lagi teman-teman makasih banyak buat kehadirannya i really appreciate your presence semoga bermanfaat ilmunya selamat melanjutkan aktivitas lebaran rebahan juga boleh dan mohon maaf lahir batin juga kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga thank you semuanya makasih banyak sudah hadir thank you kak Abdur take care selamat menikmati thank you kak kak